Intro Kenapa harus ada endingnya seperti itu nih Rais Selamat pagi, Assalamualaikum untuk teman-teman semuanya Kita jumpa lagi di Aceh Jino bersama saya Ati dan juga Rais Saya selalu ingin bertanya kabar Rais setiap hari karena saya sayang sama kamu Sebagai partner Kamu jangan bikin saya itu mati BL di TV ya Oke Nah Rais, sorry itu matanya kenapa? Kebetulan gak tau kenapa sih Gak tau kenapa, tiba-tiba aja merah begitu ya Mungkin ada yang suka, gak tau juga kan Gak ada nyambung-nyambungnya Rais Tapi itulah dia nih pemirsa dan juga teman-teman Aceh Jino bahwasannya Kita nih sudah masuk di tahun ketiga Ketiga nih ya Untuk di Aceh Jino Dan ribuan banyak teman-teman dari komunitas Yang kita undang ya Dan untuk hal sekecil apapun saya ini saya perhatian sekali dengan Rais Karena kalau memang Raisnya sakit, saya galau Karena gak ada nyanyiin begitu Rais Gak apa-apa, kamu kalau digombalin sama Tana Tante, oke-oke aja Rais Oke-oke aja, ada aman Aman ya, gak baper ya Sudah 3 tahun ya Sudah 3 tahun, artinya sudah mati rasa Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih, kamu pasti rindu Saya rindu Saya rindu, rindu itu berat Berat, oke Nah pemirsa kita hadir di hari Senin dan ini sepertinya kita juga akan Sudah pernah ngundang kemarin ya Iya, sudah Tapi Dengan orang yang berbeda sekarang Iya, wajahnya yang berbeda Tapi saya yakin semangatnya masih sama ya Kita langsung sambut teman-teman dari komunitas Kejar Mimpi Selamat pagi, Assalamualaikum Seger ya? Alhamdulillah seger Alhamdulillah, tapi kayaknya saya lupa nge-setting sofanya itu harusnya jangan warna merah gitu ya Sama kayak baju ya? Iya Karena saya sudah tahu mereka itu sangat semangat sekali untuk menunggu hari ini Karena juga saya sudah bikin janji dengan teman kanan Rajul Siapa sih Rajul itu, Sharifah? Rajul itu leader Kajar Mimpi Leader Dan dia juga aktif sekali di berbagai komunitas lainnya ya Iya, berbagai komunitas dan organisasi yang lain Wow, luar biasa sekali Masih muda, tapi dengan kegiatan juga sudah seabrek begitu ya Oke, Rajul sudah di Langsa? Di Langsa pulang kampung Pulang kampung yang seharusnya juga ini himwani pemerintah Gak boleh pulang kampung, tapi pada bandel ya Itulah orang Aceh Peraturan itu untuk dilanggar katanya Tapi insya Allah teman-teman yang disini Jangan pulang kampung dulu ya Ihsan, Ihsa Ihza Jangan pulang kampung dulu menatap disini Boleh terlalu lama, tapi jangan di hatiku Oke, yang tengah sorry, saya lupa namanya Zafran Zafran itu jadi inget di film 5 cm, benar gak sih? Junot ya Kembaran Jauh Emosi gue Oke, kalian ini bisa dikatakan Relawan atau fasilitator atau bagaimana di Kejar Mimpi? Syarifa, silakan Bisa dibilang relawan ya Relawan penggerak mimpi para anak-anak muda di Aceh Oke, mungkin ada teman-teman yang gak tau nih Kejar Mimpi itu apa sih? Sebenarnya Kejar Mimpi sendiri itu udah ada 2017 Cuma di Aceh itu baru terbentuk di Oktober 2019 Dan Kejar Mimpi sendiri sebenarnya adalah untuk menginspirasi Indonesia Tujuannya untuk anak muda di Indonesia Yang dimana disini tuh kita bikin anak muda ini untuk menggerakkan mimpinya sendiri Kita sebagai wadanya Menggerakkan mimpi tapi juga gak bisa ya udah cuma bermimpi aja Jadi kita juga harus menggapainya Caranya seperti apa Zafran? Cara itu adalah membangun kebiasaan yang produktif Misalnya, ini kan kita sejak muda nih Coba di apa namanya Nabi Muhammad sendiri udah bilang Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua Nah, untuk mengejar mimpi kita Kita perlu adanya action Nah, action itu dapat berupa mungkin kita membangun kebiasaan produktif Misalnya, kita memanfaatkan waktu kosong kita dengan plan-plan untuk kedepannya gimana Misalnya, kita pengen jadi dokter nih Atau kita pengen menjadi insinyur Apa langkah yang akan kita buat untuk menggapain mimpi itu? Misalnya, kita mau enroll ke kursus-kursus online yang berbasis engineering Atau berbasis yang medisin seperti itu Jadi, apapun kebiasaan yang kita bangun Kalau bisa, usahakan itulah yang relevan dengan mimpi-mimpi kita Nah, jadi melalui kejar mimpi ini Kita juga sebagai wadah Jadi, kita bukan hanya sekedar wadah Tapi, di situ juga kita belajar Nah, di situ kita belajar gimana kejar mimpi itu yang sebenarnya Jadi, karena kebanyakan anak muda ini Mimpi ada Saya pengen jadi ini Saya pengen jadi presiden Tapi, apa langkah yang dia lakukan sekarang? Kalau Zafran sendiri, mimpi jadi apa nih? Saya pengen jadi engineer Jadi, karena memang saya jadi jurusan teknik kimia Teknik Jadi, saya pengen bekerja di perusahaan Renobal Energy Well, tapi sudah ada dalam skedul hidup Zafran dong? Sudah Kira-kira nanti Berapa tahun lagi bisa mencapai soalnya engineer seperti itu ya Zafran ya? Langkah apa yang sudah Apa yang kamu sudah persiapkan untuk cita-cita tersebut? Mungkin untuk saat ini Apalagi di masa kuarantin ini ya Jadi, kita harus memanfaatkan waktu untuk sebaik-baiknya ya kan? Jadi, saya karena tujuan memang pengen di Renobal Energy Karena memang energi terbarukan itu sangat promising lah Sangat menjanjikan untuk ke depannya Yes Jadi, kayak ada kursus-kursus yang berbasis engineering online Nah, ada yang free Itu saya beli kemarin Dan saya habiskan dalam waktu sebulan Juga, memang dia platform Kita harus pandai itu Mencari platform-platform yang menyediakan hal-hal seperti itu Karena kadang-kadang ada promo Nah, dia pakai dolar memang Tapi, dengan adanya promo Ini yang bisa kita manfaatkan Terus juga, misalnya, dengan membuat to-do list Besok, misalnya mau ngapain? Kita ada kelas daring Nah, di situ kita buat tugasnya apa Di situ kita tentukan skala prioritas kita kemana Misalnya juga, pengen nih belajar bahasa Inggris Karena kan salah satu syarat masuk perusahaan Terutama multinasional, bahasa Inggris perlu Kita list tuh Hari ini saya pengen listening to English selama 2 jam Oke Nah, jadi to-do list kalau prioritas Paling-paling urgent Paling harus kita buat hari ini Dilistkan semuanya Nah, ini sebenarnya banyak-banyak yang bisa dilakukan Begitu ya, Zafran Tapi, Rais, sini dulu Saya pengen tanya nih Mereka kan masih anak muda nih, Is? Sini, sini, sini Gak apa-apa, sini sama tante ada micnya Sama tante ya Oke, Rais, mereka kan anak muda Kita juga dulu pernah Pernah muda ya Pernah muda Gue masih muda ya Oke Jadi kan terkadang Sorry, kita udah tua Jujur ya Oke Jadi, segala sesuatu yang memang sudah kita planningkan di zaman dulu Ataupun di masa yang lalu Terkadang, hampir Terkadang ya Tidak semuanya Tidak Bagaimana ya Trealisasi sesuai dengan ekspektasi kita Kalau Zafran tadi sudah nih Tereliat gitu Yes Pada endingnya Pait banget Pait, ya Gak jadi gitu Jadi, malah banker Gimana rasanya? Nah, kalau saya sendiri pernah ada Jadi, ada seorang CEO nih Kami pernah sharing Jadi, saya pernah Saat ini juga ikut training kepemimpinan Training soft skill Oleh salah satu CSR perusahaan Di swasta di Indonesia Selama dua tahun Nah, jadi mereka sempat menghadirkan CEO satu perusahaan Di mana mereka Dia menjelaskan nih Sukses itu ada dua Sukses by accident Dan sukses by design Yang keren itu adalah Sukses by design Kenapa? Karena kita udah tahu nih Kedepannya kita mau jadi apa Untuk Mengejar mimpi itu Kita buat apa Sedangkan sukses by accident Dan kita membayangkan nih Kita gak tahu kedepannya gimana Yang penting kita Nature aja Jadi, besok Besok saya harus ini Ya udah saya ini Tapi, kedepan kita gak tahu Yang keren itu adalah Prinsip sukses by design Nah, ini keren nih Zafran Pinter ya kelihatan Maik kemana? Ini pengalaman orang aja Iya, benar Iza Biasa ya Kalau mulut netizen itu agak pedes Ada yang bilang misalnya gini Kalian cuma bisa menjual mimpi Tanggapannya seperti apa, Iza? Iya Menurut saya Saya termotivasi dengan kisah Yang ada satu katak Katak ini Dia ada 30 katak Yang menyeberang ke atas gunung Lalu Satu katak ini Dia tuli gitu Jadi semua warga di bawahnya itu Mereka bilang Kamu akan sampai ke atas sana Karena memang gak pernah ada yang sampai Tapi karena dia tuli Dia gak mendengar itu Dia gak mendengar netizen-netizen yang lain Dia terus naik ke atas Dan Dia orang pertama yang Benar-benar sampai ke atas sana Dan Apa yang bisa kita ambil dari sini Orang Yang hanya Orang hanya tahu Perjuangan kita dari sejadinya aja Mereka gak tahu Perjuangan kita dari bawah Dari awal Kita mulai itu Mereka gak tahu Jadi Kita tidak perlu mendengar mereka Jadi Kita ambil yang baik-baiknya saja Yang buruknya silahkan tinggalkan Dan kita mencoba menjadi diri kita sendiri Keren Ada video gak sih Yang bisa kita tonton ada ya Ada Kita akan lihat seperti apa sih Sebenarnya kejar mimpi ini Silahkan Apa sih namanya untuk Menjawab pertanyaan Selamat menikmati Saya akan segera kembali nanti Jangan kemana tetap di AC Juno Bersama teman-teman saya Selamat menikmati